Intro Pada materi garis dan sudut kali ini diketahui perpotongan 3 garis berikut seperti pada gambar di bawah ini kemudian yang ditanyakan berapakah nilai Y baik kita lihat di gambar disini garis AOD berarti sebesar ini nah ini adalah sudut berpelurus berarti ketika dijumlahkan sudut-sudutnya hasilnya adalah 180 derajat berarti bisa kita tuliskan sudut AOB ditambah dengan sudut BOC ditambah dengan sudut COD hasilnya akan sama dengan 180 derajat kemudian kita tuliskan sudut AOB besarnya adalah 2X dikurangi 6 ditambah sudut BOC X ditambah 15 ditambah sudut COD X dikurangi 9 hasilnya akan sama dengan 180 derajat kemudian kita tambahkan yang mempunyai variable X berarti 2X ditambah X ditambah X hasilnya adalah 4X kemudian negatif 6 ditambah 15 dikurangi 9 berarti hasilnya adalah 0 berarti 4X akan sama dengan 180 derajat berarti nilai X nya sama dengan 180 derajat dibagi 4 hasilnya adalah 45 derajat kemudian kita akan mencari nilai Y nya disini sudut AOE sama dengan sudut BOD berarti kita tuliskan sudut AOE adalah 3Y dikurangi 12 sama dengan sudut BOD berarti ini X ditambah 15 ditambah X dikurangi 9 berarti hasilnya akan sama dengan 3Y dikurangi 12 sama dengan kita jumlahkan yang mempunyai variable X berarti X ditambah X 2X 15 dikurangi 9 berarti 6 kemudian kita masukkan nilai X nya sebesar 45 derajat berarti 3Y dikurangi 12 sama dengan 2 dikalikan 45 derajat ditambah 6 berarti hasilnya 3Y dikurangi 12 sama dengan 2 dikali 45 berarti 90 90 ditambah 6 96 kemudian 3Y sama dengan 96 ditambah 12 berarti 3Y akan sama dengan 108 berarti nilai Y nya sama dengan 108 dibagi 3 hasilnya adalah 36 derajat jadi nilai Y adalah 36 derajat selamat menikmati